Sebelum melaksanakan tugas, mari kita berdoa. Berdoa, mulai! Kita harus bergerak mulai hari ini. Kemudian Bapak Ibu kalau misalkan nyamuknya banyak, di rumah kita nyamuknya banyak ya? Apa yang kita lakukan? Apakah kita minta poging? Kita ya? Karena poging itu tidak menyelesaikan masalah tentang demam berdarah. Poging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Nah, sekarang di poging, besoknya centik-centik sama telur-telur nyamuknya itu tidak mati. Jadi, telur nyamuk dan centik nyamuk yang ada di kamar mandi, besoknya bisa menjadi nyamuk dewasa. Nah, poging itu tidak menyelesaikan masalah, harus disertai dengan PSN atau PSGN. PSGN, pemberantasan sarang jentik nyamuk. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Bagaimana caranya? Mungkin juga ini Bumantik semua ya. Saya harapkan Anda Pak Erwil ini sebenarnya Pak Gemat. Saya perlu sampaikan ini. Ya, tidak asal minta poging-poging. Nah, poging sendiri itu adalah insetisida. Jadi, bisa menyebabkan kekebalan nyamuk. Jadi, nyamuknya itu jadi kebal. Kalau sekarang bisa mati, besoknya tidak akan bisa mati yang lain. Nah, begitu. Selain itu, poging itu harus minta izin kepala dinas sesuai dengan perakuran negeri kesehatan nomor 374 tahun 2010 tentang pengembalian vektor. Jadi, tidak asal melakukan poging harus izin kepala dinas. Nah, kepala dinas akan menjelaskan dengan melalui bus kesnas memberikan pengahaman bahwa penanggulangan teman berdarah itu bukan poging. Yang poging adalah jalan terakhir. Yang penting adalah PSN. 3N plus. Nah, sekarang bahkan 4N. Ya, apa? Menguras. Menutup. Mendaur ulang. Menuh. Jadinya 3N. Memantau. Ya, memantau jerti itu tadi. Jadi, ada 4N. Nah, plusnya itu apa? Plusnya itu. Memoleskan obat anti nyamuk bisa. Lotion. Ya, lotion itu. Dan menanang panggaman berusir nyamuk. Lavender, apalagi itu. Apalagi itu. Ini ada ikan. 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 Ikan namanya ikan? Jair. 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 제det, Nah, gitu di kamar mandi. Kalau saya lebih disana kalau, Meuras saja. Kalau itu kan kalau airnya itu, sulit. Teh daerah yang sulit. Airnya mahal. Baru ada ikan. Dia akan memakan, Jerti-jerti nyamuk. Tapi tiba-tiba, Jadi iuna pimpasnya lain. Tiba-tiba sih, seiring meuras-nya. kalau yang daerah sulit airnya atau mahal biasanya kan emang ya airnya masih banyak atau baknya besar jadi emang-emang mahal jadi tidak mau menguras nah itu diberikan bisa abate, bisa ikan jadi begitu jadi pemberantasan dengan berdarah ini tidak bisa dilakukan satu saja misalkan uskisma saja atau kecamatan saja tetapi harus serentak serentak seluruh elemen masyarakat setuju kalau kecamatan gula itu bebas dengan kegara sangat setuju betul ini itu ada komitmen gula komitmen jadi penandatangan dengan komitmen kecamatan gula bebas di rumah dan kecamatan sekcamat lurah ya kalau sekarang mungkin toksa kalau beli kecamatan 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 Terima kasih.